Intro Bacaan dari kitab kedua Samuel Waktu melahikan diri, Absalom bertemu dengan anak-anak buah daun Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya Ketika bagal itu lewat, dibawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar Tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon terbantin itu Sehingga ia tergantung antara langit dan bumi Sedang bagal yang ditungganginya berlari terus Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yawab katanya Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin Lalu Yawab mengambil tiga lembing dalam tangannya Dan ditikamnya ke dada Absalom Waktu itu, Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang Sementara penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok Ketika ia melayangkan pendangannya Dilihatnya lah orang datang berlari seorang diri saja Berserulah penjaga memberitahu Raja Lalu Raja berkata kepada Ahimahas Pergilah ke samping, berdirilah di situ Ahimahas pergi ke samping dan berdiri di situ Kemudian tibalah orang Ethiopia itu Kata orang Ethiopia itu Tuhanku Raja mendapat kabar yang baik Sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini Tuhan melepaskan Tuhanku dari tangan semua orang yang bangkit melintang Tuhanku Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Ethiopia itu Selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu Biarlah seperti orang muda itu Musuh Tuhanku Raja Dan semua orang yang bangkit menentang Tuhanku untuk berbuat jahat Maka terkejutlah Raja Dengan sedih ia naik ke anjingan pintu gerbang Lalu menangis Dan beginilah perkataannya sambil berjalan Anakku Absalom Anakku Ah anakku Absalom Sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau Absalom Absalom Anakku Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab Ketahuilah Raja menangis dan bergabung karena Absalom Pada hari itulah Kemenangan menjadi pergabungan bagi seluruh tentara Sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata Raja bersusah hati karena anaknya Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam Seperti tentara yang kena malu Karena melalikan diri dari pertempuran Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Markus Dimulia tambah Tuhan Sekali peristiwa Setelah Yesus menyeberang dengan perahu Datanglah orang banyak berbondong-bondong Lalu mengerumuni dia Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat Yang bernama Yairus Ketika melihat Yesus Tersungkurlah Yairus di depan kakinya Dengan sangat ia memohon kepadanya Anakku perempuan sedang sakit Hampir mati Datanglah kiranya Dan letakkanlah tanganmu atasnya Supaya ia selamat dan tetap hidup Lalu pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Dan berdesak-desakan di dekatnya Adalah disitu seorang perempuan Yang sudah berdua belas tahun lamanya Menderita pendarahan Ia telah berulang-ulang diobati Oleh berbagai tabib Sampai habislah semua yang ada padanya Namun sama sekali Tidak ada faedahnya Malah sebaliknya Keadaannya semakin memburuk Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Maka di tengah-tengah orang banyak itu Ia mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jubahnya Sebab katanya Asal ku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Sembuh Seketika itu juga Berhentilah pendarahannya Dan ia merasa badannya Sudah sembuh Dari penyakit itu Pada ketika itu juga Yesus mengetahui Bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya Maka ia berpaling Di tengah orang banyak itu Dan bertanya Siapa yang menjamah jubahku Murid-muridnya menjawab Engkau melihat sendiri Bagaimana orang-orang ini Berdesak-desakan Di dekatmu Bagaimana mungkin engkau bertanya Siapa yang menjamah aku Lalu Yesus memandang sekelilingnya Dan melihat siapa Yang telah melakukan hal itu Maka perempuan tadi Menjadi takut dan gemetar Sejak ia mengetahui Apa yang telah terjadi Atas dirinya Maka ia tampil Dan tersungkur di depan Yesus Dengan tulus Ia memberitahukan Segala sesuatu kepada Yesus Maka kata Yesus Kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Dan sembuhlah dari penyakitmu Ketika Yesus masih berbicara Datanglah seorang dari keluarga Kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati Apa perlunya lagi Engkau menyusahkan guru Tetapi Yesus tidak menghiraukan Perkataan mereka Dan berkata Kepala rumah ibadat Jangan takut Percaya saja Lalu Yesus Tidak memperbolehkan Seorang pun ikut Serta Kecuali Petrus Yakobus Dan Yohanes Saudara Yakobus Dan Tiba lah mereka Di rumah Kepala rumah ibadat Dan di sana Yesus melihat Orang-orang ribut Menangis Dan meratap Dengan suara nyaring Sesudah masuk Yesus berkata Kepada orang-orang itu Mengapa kamu ribut Dan menangis Anak ini Tidak mati Tetapi tidur Tetapi mereka Menertawakan dia Maka Yesus Menyuruh semua orang itu Keluar Lalu ia membawa Ayah Dan ibu anak itu Dan mereka Yang bersama-sama Dengan Yesus Masuk ke dalam Kamar anak itu Lalu Dipegangnya Tangan anak itu Katanya Pakita Ia berarti Hai anak Aku berkata Kepadamu Bangunlah Seketika itu Juga anak itu Bangkit Berdiri Dan berjalan Sebab umurnya Sudah Dua belas tahun Semua orang yang hadir Sangat takjub Dengan sangat Yesus Berpesan Kepada mereka Supaya Jangan seorang pun Mengetahui Hal itu Lalu ia Menyuruh mereka Memberi Anak itu Makan Demikianlah Sabda Tuhan Berpujil Al-Kristus Saudara-saudariku Yang berkasih Dalam Pengalaman hidup Kematian Membuat orang Menjadi Putus asa Menjadi sedih Dan Kemudian Hilang Pengharapan Sama juga Seperti Daud Yang menangisi Absalom Yang Telah Meninggal Yairus Dan semua orang Yang hadir Dalam peristiwa Kematian Anaknya Juga Punya Pengalaman Yang sama Mereka Bersedih hati Dan Putus harapan Terhadap Anak Yang telah Meninggal Yesus Pada hari ini Mengingatkan Kita semua Bahwa Peristiwa Kematian Sekalipun Tidak akan Menghalangi Iman Kepada Tuhan Dan Kebangkitan Yang Dibawa Oleh Yesus Itu sendiri Yesus Memberikan Kepastian Kepada Kita Ketika Kita Menjadi Percaya Kepadanya Benar-benar Yakin Akan Kesembuhan Sama Seperti Wanita Yang Telah Lama Sakit Pendarahan Mengalami Kesembuhan Karena Imannya Dan Dalam Kebangkitan Anak Yairus Kita Juga Semakin Yakin Dengan Iman Kepada Tuhan Semoga Dengan Keyakinan Iman Yang Sama Kita Pun Mendapatkan Kebangkitan Badan Dan Juga Keselamatan Di Dalam Tuhan Rahmat Allah Menolong Kita Amin